Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elo Nurfa Iko dari SMA Negeri 1 Kugumen Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 2 Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan reflektif tentang pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasikan semboyan ingar sosong tulodok ingmadyo mangunkarso tuturi handayani Mari kita simak bersama reflektif tentang pembelajar merdeka Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia memiliki harapan besar terhadap dunia pendidikan Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa Pendidikan harus terus berkembang sesuai zamannya Pendidikan harus holistik dan seimbang agar tercipta budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan Sebagai pembelajar merdeka, saya siap menghadapi segala tantangan dan siap mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman Mencoba agar dapat menjadi contoh yang baik menjadi penyemangan dan motivator bagi anak didik, teman sejawat, dan lingkungan Pendidik diibaratkan sebagai petani yang memiliki banyak bibit tanaman Biarkanlah bibit itu tumbuh sesuai jenisnya atau kodratnya Biarkan bibit padi tumbuh sebagai padi Jangan paksakan untuk tumbuh menjadi jagung Gunakan ilmu sesuai jenis tanaman yang kita tanam Menanam padi, gunakan ilmu padi untuk menumbuhkannya Sebagai seorang pendidik, saya harus berusaha agar bisa memberikan tuntunan Sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai kodratnya Pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat Bebas dari segala ikatan Dengan suci hati mendekati sang anak Tidak untuk meminta suatu hak Namun untuk berhamba pada sang anak Rekan-rekan pendidik yang hebat Semoga kita bisa menjadi pembelajar merdeka Yang dapat menginternalisasikan semboyan Salam Guru Penggerak Guru Bergerak Indonesia Maju